Selamat pagi, Mas Revo. Alhamdulillah kondisi saya baik-baik saja di sehat dan alam. Saya bertolak dari Mekah menuju Madinah untuk bersihara di Masjid Nabawi dan Kamakam Rasulullah. Sebelum meninggalkan kota Mekah, saya dan beberapa rekan jamaah yang satu rombongan nyempatkan diri untuk melakukan tawaf wadah. Tawaf wadah ini merupakan tawaf selama tinggal atau perpisahan kepada Masjidil Haram yang disunahkan memang oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melakukan tawaf wadah, melakukan setiap hari lagi, kondisi Masjidil Haram kemarin sangat ramai, penuh, pelataran Ka'bah sangat penuh, dipenuhi oleh jamaah-jamaah hajj, yang tawaf wadah ataupun tawaf wadah. Saya bertemu dengan beberapa rombongan, termasuk kloter dari Tulang Bawang, Lampung, kemudian ada juga kloter yang dari Jawa, termasuk juga ada juga kloter dari Padang yang akan pulang ke tanah air pada hari besok. Sekarang saya menanyakan kepada mereka bagaimana kondisi, apakah sudah pulang ke tanah air, rata para jamaah menjawab bahwa kondisi mereka baik-baik saja, cukup sehat, dan di satu sisi mengatakan bahwa mereka cukup gembira karena bisa pulang ke tanah air dan bersama keluarga. Di sisi lain juga ada keharuan karena akan meninggalkan kota Makkah, maka akan berpisah dengan padah yang selama ini sudah dijalani hari-hari di Madinah. Dan kepulangan mereka ketika kita masih mendengar bahwa setiap jamaah haji yang baru pulang ke tanah air harus menjalani karantina selama 21 hari, ketika informasi yang kita dapatkan masih selesai itu, rata-rata para jamaah menjawab mereka akan tetap mengikuti apapun keputusan dari pemerintah dan arahan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau misalkan memang bahwa sudah ada kepastian jamaah tidak perlu melakukan karantina, namun akan tetap melakukan meriksaan atau monitor kesehatannya, ini juga menjadi kabar kemudian kita semua yang saat ini berada di tanah suci. Baik, Mas Refo melihat kasus COVID-19 di Indonesia yang sedang meningkat, apa saja upaya pencegahan penyebaran COVID-19 khusus dalam perjalanan pulang nanti? Ya Megi, pada prinsipnya memang jamaah haji kita dari Indonesia menyadari betul kondisi COVID-19 sekarang terjadi di tanah air. Benar, terjadi peningkatan dan bisa jadi memang kami-kami yang para jamaah haji yang akan pulang ke tanah air ini berpotensi bahwa virus gitu. Nah ini juga disadari betul oleh para jamaah, jamaah akan mengikuti semua himbauan dan arahan yang diterapkan oleh perintah sama oleh kesehatan Republik Indonesia. Jika memang harus memonitor secara ketat kesehatan, itu yang pasti akan diperlukan jika memang harus tes atau tes antigen, itu jamaah juga akan menjalani sesuai dengan ditetapkan. Itu saja selama beberapa hari ke depan kita pulang ke tanah air, protokol-protokol kesehatan juga akan diterapkan. Mengingat tentu kita juga tidak ingin membawa virus untuk keluarga-keluarga kita yang ada di rumah gitu kan. Jangan sampai dari ibadah justru membawa cana atau malapetaka bagi kita yang ada di rumah. Terus semua rata para jamaah tentu akan mentaati apapun yang sudah menjadi arahan-arahan atau aturan yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan yang tentunya untuk kebaikan bersama kita semua, Mekki. Baik, semoga persiapan kepulangan Jemaah Haji Indonesia berjalan dengan lancar dan aman sehat walafiat. Terima kasih, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Rizah. Terima kasih, Wakil Pemimpin Redaksi